selamat menikmati sekarang disini kita akan belajar tentang perhidupan sistem pembangkit dari dunia hidro atau air oke sebelum kita mulai saya akan membawa kalian untuk menjadi avatar air dulu dimana untuk menjadi avatar air kalian harus mengetahui apa sih yang di dalam air itu ada apa aja dan air-air itu punya sifat yang kayak gimana dalam dunia air atau avatar air kita ya bahwa air itu yang pasti kalian tahu itu ngapain dia akan selalu bergerak dari mana dataran tinggi ke dataran yang rendah dengan apa dengan kecepatan tertentu dan pada debit tertentu nah dalam dunia hidro sistem pembangkit hidro ini di Indonesia terkenal dengan pertama pembangkit listrik tenaga air dibawahnya lagi ada pembangkit listrik tenaga mini hidro ya nanti tugas kalian untuk video kali ini pertama pembangkit listrik tenaga air itu untuk kapasitas berapa sampai berapa megawatt terus untuk pembangkit listrik tenaga min hidro itu berapa sampai berapa megawatt turun lagi pembangkit listrik tenaga mikro hidro itu dari berapa kilowatt sampai berapa kilowatt dibawahnya lagi ada listrik tenaga pico hidro nah dari semua sebutan tadi itu sama ujung-ujungnya tenaga air energi energi yang dihasilkan dari air nah teorinya yang kalian ketahui gimana dari energi air tersebut Ayo pertama bahwa ada energi apa kinetik dari air terus ada energi tempat dimana ada ketinggian dan terakhir ada energi tekanan energi kinetik itu sama dengan energi apa kecepatan nah total energi energi tempat tekanan dan kecepatan itu dirangkum dalam satu persamaan energi tempat yang tadi ada ketinggian W sama dengan M G kali Z yang seperti kalian pernah ketahui bahwa energi tempat atau energi potensial itu ada faktor apanya H nya atau tempat ketinggian tempat terus energi tekanan ada M dikali P per Rho nah tekanan kan sama dengan rumusnya M kali apa A terus energi kecepatan M setengah M sekwadrat nah inilah energi-energi yang pada dunia air tersebut di breakdown lagi menjadi daya untuk mendapatkan daya dari air bersamaannya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali Ki dikali He kali efisiensi Rho itu apa maksud jenis air seperti yang kita kalian ketahui berapa nilainya 1000 kg per meter kubik gravitasi dipilih angka 10 meter per sekon kuadrat atau bisa aja 9,8 meter per sekon kuadrat Ki itu apa debit air debit air itu satuannya meter kubik per sekon ketinggian efektif nah satuannya dalam meter dan efisiensi jadi efisiensi untuk turbin ya kurang lebih antara 84-94 persen nah untuk level D3 itu hanya cukup tahu perhitungan aja gimana sih cara mendapatkan energi dari air tadi ada energi tempat energi tekanan dan energi kecepatan di breakdown lagi berapa sih daya pembangkitannya nah faktor-faktor daya pembangkitan tadi ada apa aja yang paling utama ada debit dan ada ketinggian nah lanjut ya nah bagaimana sih mencari debit air dan ketinggian nah nanti tugas kalian ya cari di internet atau di jurnal bagaimana cara mencari debit air cara ngukurnya apakah dengan pengukuran yang seperti apa dan bagaimana kita mengetahui ketinggian suatu daerah nah itu tugasnya terus debit air itu biasanya diambil dari apa apakah dari sungai atau saluran induk irigasi nah terus apa sih kelebihan kekurangannya kalau diambil dari sungai atau saluran irigasi terus apalagi mencari H atau H efektif nah jadi tinggi jatuh efektif itu dipengaruhi apa pertama besarnya selisih elevasi atau kemiringan antara permukaan air di saluran pembawa dan elevasi lokasi turbin jadi ada beda ketinggian kemiringan antara air sumber sama tempat turbin akan diletakkan terus adanya apa kehilangan energi akibat saluran pembawa jadi air ini kan datang ada yang membawa lewat apasah saluran nah di saluran itu kan bisa disetting atau dimodifikasi kita mulai dari materialnya itu beda terus apalagi tentasannya apakah berkelok atau lurus ketiga adanya kehilangan energi di pipa pesat atau penstok jadi penstok itu nanti kalian cari tahu sendiri penstok kayak apa adanya penstok itu aliran air yang disetting untuk tempat peluncuran air menuju turbin jadi air itu akan melewati suatu pipa dimana pesat itu artinya dia yang tadinya bergerak secara pelan tenang menjadi luncuran yang sangat kencang sehingga terjadi tekanan yang besar dan adanya tumbukan atau impuls nah impuls tadi itu bisa untuk digunakan menggerakkan turbin nah terus faktor terakhir kira-kira kehilangan energinya itu berapa ada pun pada analisi teknis kelayakan sipil ya untuk bangunan hidro ada intek aliran pembawa intek sorry intek itu apa saluran air yang dibutuhkan terus saluran pembawa ada bakpanan atau forby pipa pesat terus angker blok angker blok itu tempat untuk mengeblok biasanya saluran-saluran seperti adanya sampai ikut terbawa jadi dikunci dulu nah kalian gak perlu belajar yang ini ini hanya untuk cukup tahu aja ya barangkali pengen tahu dalam perancangan ya nanti belajarnya lebih detail lagi lanjut ya ini ada bukunya ada kitabnya jenis-jenis turbin itu ada apa aja sih pak nah jenis-jenis turbin itu banyak mas ada dua dibagi dua karena perbedaan apa reaksi dan aksi reaksi itu contohnya turbin Francis turbin kaplan dan propeller tugas kalian ya cari turbin Francis itu kayak apa terus di gunting di foto fotonya itu di print di gunting taruh turbin Francis turbin Francis terus turbin kaplan dan propeller kayak apa ya turbin reaksi ini itu mempunyai tekanan air yang masuk lebih besar daripada tekanan air yang ke keluar satunya lagi impuls biasanya kalau impuls itu pasti ada nozzle nya gimana tekanan air dari nozzle sama dengan tekanan atmosfer link lingkungan ini contoh-contohnya turbin pelton turgo dan turbin crossflow nanti kalian dicari ya kayak apa sih turbin gambarnya terus ada apa lagi isinya di turbin itu ada kekurangan kelebihan ya karakteristiknya itu gimana ya ubat tugas nah ini kan dulu pernah di matakula FBT tentang hidro terus lanjut lagi kalian akan saya giring untuk mengetahui tentang persamaan-persamaan persamaan selain tadi persamaan energi daya dan hak efektif juga ada persamaan-persamaan yang lain seperti cara menghitung pada pemilihan jenis tur turbin nah jenis turbin itu dipilih karena adanya apa faktor debit atau key dalam basingnya biasanya discharge atau keting ketinggian jadi dua faktor ini yang akan bermain kalian ketika memilih turbin jadi kalau besok buat TA gak ngasal milih pak saya mau membuat hidro atau pemain listrik tenaga hidro entah piko atau mikro atau mini dari turbin jenis ini pak ya alasannya apa pemilihan jenis turbin itu jadi harus ada angka pastinya ya nanti cari tahu di internet ada itu hubungan antara debit dan ketinggian nanti jenis turbinnya itu apa ya itu tugas tambahan juga nah nanti dipilih hubungan keduanya itu jika jika debitnya sekian ketinggian sekian maka jenis turbinnya apa ada itu di internet nah ini adanya nilai-nilai perkiraan daya jika diketahui oleh apa discharge sama heat jika diketahui empamanya heatnya 8 meter contoh terus debitnya masuk berapa 300 liter per detik atau 0,3 meter kubik per detik maka berapa sih nilai daya yang dihasilkan nah dari perhitungan otak arti gatuk 14,4 kilo kilowatt nah ini rumusan yang sudah tabelannya sudah dibuat nah terus kita akan belajar tentang perhitungan-perhitungan dalam pembuatan tur-turbin nanti nanti ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan untuk ditulis ulang disini sudah ada soal dan ada jawabannya kurang lebih tujuannya nanti dari soal-soal ini akan dikaitkan dengan ujian nah 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 ini size of bucket pelton weld nah turbin pelton jadi cara memilih turbin kira-kira diameternya berapa nanti kalian bisa melihat kita kita latihan contoh soal dulu yuk kita belajar mengerjakan ini efisiensi efisiensi nah kalau ini persamaan-persamaan yang di break down agar ketemu persamaan antara W nah ini kan kilojoule per detik dengan persamaan di sampingnya kita belajar tentang efisiensi efisiensi itu nilai yang dihasilkan dari apa suatu sim sistem nah kita bahas nisahanya diketahui ada pelton weld turbin pelton yang mampu menggerak menghasilkan daya berapa di sini? 2000 kilowatt pada ketinggan berapa? 100 meter nah untuk efisiensi kesemuanya itu tadi berapa kan efisiensi sistem pelte air itu antara 84 sampai 94% jadi di antara sistem pembangkit yang efisiensinya paling tinggi itu baru kali ini ada pada air dimana teknologinya sudah pernah dilakukan sejak zaman dulu digunakan untuk kincir untuk mengangkut air dari atas dari bawah ke atas nah kita lanjut ke soal disini tadi ada diketahui pembangkitan daya dari kelowatt heat ketinggiannya 100 meter dan efisiensi overall 85% atau 0,85 dimana kita akan menghitung berapa sih kecepatan air pada nozzle nah jika diketahui koefisiensi kecepatannya di dalam nozzle itu 0,98 nah kita akan menghitung apa pertama led pertama D diameter of nozzle berapa sih diameter yang dibuat pada nozzle nah kita masukkan V sama dengan koefisien V CV koefisien kecepatan akar 2 GH ketemu berapa kecepatannya 43,4 meter persekon nah itu kecepatan airnya terus masukkan ke perhitungan mencari discharge turbin kan rumusnya tadi udah ada P pembangkitan sama dengan adanya gravitasi dikali K dikali H dikali efisiensi nah berapa nilainya dibalik aja ini berarti efisiensi sama dengan daya dibagi gravitasi ada Ki kali H cari nilai Kinya ketemu persamaan rumusnya ya nanti kalian otak atik sendiri dihasilkan berapa Kinya 2,4 meter kubik per per second nah sekarang kita bisa mengetahui nih berapa sih debit total debit pada well itu apa atau tur turbin atau roda Ki sama dengan V seperempat bidet kuadrat ini lumas apa lu luas luas apa ling lingkaran jadi rumusnya Ki kan Ki mana tadi Ki sama dengan V kali A A nya itu apa luas luas apa luas jenis nasil nasil kan jenisnya lingkaran ya luas lingkaran ya seperempat bidet kuadrat Ki sama dengan V kali A dijabarin A nya seperempat bidet kuadrat dimasukkan angkanya otak arti gaduk otak arti gaduk kita temukan D kuadrat berapa 0,0074 atau 0,265 meter atau di bagian miliar peta 295 mili milimeter nah kira-kira begitu nanti ujiannya nanti lagi suatu turbin pelton nah ini contoh turbin pelton aja hasilnya kalau dalam buku ini itu banyak sekali jenis-jenis turbin nanti beda berhitungannya semi circular bucket nah nanti kalian salah satu bisa minta buku ini tentang perhitungan PLTA kita lagi latihan ya yang bekerja pada ketinggian berapa 140 meter dengan running at berarti kecepatan airnya 600 RPM jika diketahui discharge itu apa tadi debit yang melalui suatu nasil itu 500 liter per sekon dan diameter suatu weld apa roda turbin 600 mm temukan ayo berapa kasih power nah powernya berapa dari pembangkitannya yang B nilai apa ini efisiensi efisiensi pada sistem turbin pelton itu jika diketahui kecepatan efisiensinya 0,98 masukin diberikan suatu suhut karena ini semi-sarkular bucket saya nanti dilihat di buku ini jenis semi-sarkular bucket itu kayak apa terus ada H tinggian 140 meter N nya 600 RPM G nya 500 liter per sekon diubahnya dari liter per sekon menjadi meter kubik per sekon dan diameter millimeter diubah ke meter masukin daya pembangkitan V sama dengan oke 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 masukin gravitasi 9,81 dikali 0,5 dikali 150 ketemu sekian kilowatt nah terus mencari nilai efisiensi nah pertama mencari kecepatannya dulu V sama dengan koefisien kecepatan padan hasil dikali akar 2GH masukin angkanya ketemu 51,36 meter per sekon nah karena ini bersifat tangensial jadi V sama dengan pi per 60 kali D kali N nah diubah karena jenisnya tadi dalam satuan apa ya satuan apa R RPM diubah menjadi ke bentuk meter per sekon nanti dari kecepatan sudut menjadi kecepatan yang apa lurus nah tadi kan lurus sudut kan istilahnya rotasi ke translasi nah ini di pengukuran udah tau kan ketemu diubah dari 600 RPM menjadi berapa meter per sekon hasilnya 18,85 meter per sekon sekarang ke perhitungan efisiensi nah dimasukin aja persamaan ini efisiensi sama dengan 2 V tanda kurung V min V besar min V kecil tanda kutub kurung terus digantikan 1 plus cos V per V kwadrat kodak-kodak dikodak dikodak ketemu lah efisiensinya berapa 92,9% nah kira-kira begitu ya ini contoh-contoh soal yang nanti akan dilihatkan pada apa ujian UTS atau UAS jadi kalian nanti bisa belajar disini ya kurang lebih begitu nanti kalau ada pertanyaan tulis di komentar sekian dari saya wanafada salakata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh